Halo deh pamer, sebalik lagi nih dengan Neksi. Nah hari ini kita mau ada di puluhan batik nih, yaitu batik pesisir yang berada di desa Kemplong, wira desa Kabupaten Pekalungan. Keputin yuk! Nah di sini kelebihannya itu ada tempat untuk workshopnya, tempat produksinya, dan representatif pak kalau tempat produksinya. Kita punya padek, pakan namanya pada bukannya sosial. Kemudian proses produksinya di sana sekalian, kemudian kembang B, nanti kita lihat di sana. Di sana, kemudian lihat proses dari A sampai Z. Karena jika proses produksi ke belakang, malah lihat langsung di sana? Boleh. Nah, jadi sambil ngobrol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! αποkuatan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku berada di sini terima kasih telah menonton! Vaih ya Magat X seconds! Ayo jamon jalani mer göstak !!!! burung-burung setelah jadi desain terus kemudian dimasukkan dimasukkan di bawah kain ini ya ini kan dimasukkan dimasukkan bawah ini nah kelihatan ini motifnya ya motifnya kelihatan nanti dijaplak caplak itu sebenarnya untuk mempermudah bahasanya untuk mempermudah lukisan di kain tapi kalau di ini langsung ke sini agak sulit saya ini digambar dulu kemudian dimasukkan dalam kain kemudian kain itu dijiplak bagi caplak setelah dijaplak rampong baru ke pembatikan yang nanti terjawab juga padahal batik kemudian mewarna memopo gambarnya seperti ini awalnya awalnya seperti ini awalnya seperti ini kemudian dimasukkan dalam kain kemudian dibatik kemudian dipopo diwarna jadinya nanti bisa seperti ini di belak rangka rangka motif ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton